Seringnya terjadi banjir di kawasan sungai di Kabupaten Bantul, Yogyakarta saat curah hujan tinggi, membuat sejumlah siswa sekolah menengah kejuruan Negeri Satu Pundong Bantul berupaya menciptakan alat deteksi dini bahaya banjir. Melalui berbagai percobaan, sebuah alat deteksi dini bahaya banjir yang mudah diterapkan pun berhasil diciptakan. Inilah alat sederhana pendeteksi banjir hasil inovasi empat siswa SMKN Satu Pundong Bantul, Yogyakarta. Alat deteksi dini bahaya banjir ini dibuat dari serangkaian kabel yang dihubungkan dengan elektroda yang berfungsi sebagai sensor, lalu ditanam di dalam sebuah pipa peralon yang berlubang di bagian sisinya. Rangkaian elektroda yang disusun vertikal dengan jarak tertentu ini akan memicu bunyi sirine saat rendam air yang masuk melalui lubang-lubang pipa tersebut. Bunyi sirine inilah yang menjadi tanda bahaya banjir yang dapat terdengar hingga radio 1 km. Air yang naik di dalam pipa tersebut nanti akan menyalakan tanda siaga yang pertama dan jika air terus menaik dari bawah ke atas nanti akan menandakan ada tanda sirine yang berbunyi selama 3 menit. Kawasannya tanda seret tersebut akan berbunyi sebagai tanda bahaya banjir. Alat deteksi dini bahaya banjir karya Ihsan Zaini, Ahmad Mustafa, Ilham Prasetyo, dan Muhammad Ridwan ini diuji cobakan di kawasan Sungai Oya, Dusun Kedung Jati, Selopamyoro, Imogiri, Bantul. Sungai ini merupakan sungai yang cukup besar dengan potensi banjir yang tinggi dan sulit terdeteksi. Pemasangan alat yang menghabiskan biaya pembuatan sekitar 8 juta rupiah ini pun mendapat apresiasi dari pemerintah daerah setempat. Rencananya, alat serupa juga akan dipasang di sejumlah kawasan sungai lainnya yang selama ini mengalami banjir saat curah hujan ekstrim. Mohawan Jendana TV mengabarkan.